Direktur Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bares Krim Polri, Brikjen Pol Andirian Jayadi mengatakan hasil poligraf akan menjadi petunjuk baru kasus pembunuhan Brigadir J barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR dan KM, hasilnya, no deception indicated, alias jujur, ujar Andi saat dihubungi, selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Sebelumnya, tim khusus tim SUS, Polri telah menggelar pemeriksaan terhadap tiga tersangka pembunuhan berencana Brigadir J menggunakan lie detector alias pendeteksi kebohongan. Andi Rian Jayadi menuturkan, ketiga tersangka yang telah diperiksa itu adalah Barada E, Brikka RR dan Kuat Maruf. Namanya uji poligraf, hari ini yang diperiksa RR dan KM. Barada RE sudah duluan sebelum tersangka lainnya, ujarnya saat dihubungi, Senin tanggal 5 September tahun 2022. Andi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Selain kedua tersangka itu, Andi mengatakan, tim SUS juga menjatuhalkan tes poligraf terhadap asisten rumah tangga sekaligus saksi SUSI. Diketahui, Putri dan Susi menjalani pemeriksaan hari ini, sementara Ferdi Sambo akan diperiksa Kamis tanggal 8 September tahun 2022.